Wacana pengembalian buaya riska ke habitatnya di Guntung mendapat atensi Dewan. Sebagai informasi, buaya riska telah dievakuasi dari perairan Guntung dan dibawa BKSDA ke penangkaran buaya teritip awal Oktober lalu. Adapun wacana pengembalian buaya riska mencuat ke publik usai kunjungan istri mendagri Tito Karnavian serta PJ Gubernur Kalimantan Timur. Melihat hal itu, Ketua DPRD Kota Bontang Andi Faizal Sofian Hasdam menuturkan, jika buaya dikembalikan ke habitat maka perlu adanya penangkaran di Guntung. Tidak dapat dilepas begitu saja, tuturnya. Hal itu tentu mempertimbangkan keamanan masyarakat sekitar, sehingga setiap langkah dan kebijakan yang diambil tetap mengutamakan keselamatan warga. Jika demikian, ia menyarankan untuk mendirikan penangkaran sebelum buaya dikembalikan. Diketahui sebelumnya, PJ Gubernur Kaltim Akmal Malik menyebut bakal mencarikan solusi untuk buaya riska dan keselamatan masyarakat, dengan tetap melibatkan Balai Konservasi Sumber Daya Alam, BKSDA. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!